Siapa yang tidak kenal dengan nasi padang? Kuliner yang berasal dari Sumatera Barat ini rasanya bisa ditemukan hampir di seluruh pelosok Indonesia. Asal yang nikmat, menunya yang variatif, dan tentu saja harganya ekonomis menjadi alasan banyak orang untuk menikmati kuliner yang satu ini. Di episode kali ini, Ngatis on the go berkesempatan mencicipi hidangan khas Minang di Minang Raya 2. Ingin tahu seperti apa lezatnya kuliner yang satu ini? Bersama saya, Vano, dan Elin, tetap saksikan Ngatis on the go, come on, kita let's go! Hai! Balik lagi di Ngatis on the go, come on kita! Let's go! Bersama saya, Vano, dan Elin! Let's go-nya mana? Kan Elin, let's go! Buka masker dulu gitu? Oh, baru buka! Oke, dan sebelum kita memulai, tentu saja kita tidak bosan-bosan ngomongin dengan para pemirsa. Pemirsa, bukan ya? Untuk buat teman-teman ngobrol, tentu saja kita, dimanapun kita berada harus menerapkan, apa Mbak? 5M! Apa sih, Mbak? Cuci tangan! Terus? Jaga jarak! Terus? Iyalah cuci tangan! Memakai masker, dan tidak lupa juga menjauhi kerumunan, dan yang paling penting apa Mbak? Membatasi aktivitas! Batasi aktivitas dan mobilitas, artinya apa nih? Jangan keluyuran kalau nggak perlu, Mbak? Jangan keluyuran kalau nggak perlu, Mbak? Sudah, dia mesti mantap-mantap di rumah! Dan juga, tentu saja tim produksi kita kali ini sudah dipastikan dalam kondisi yang sehat, bahkan sudah dipaksikan semua Mbak ya? Sudah, lengkap! Oke, baiklah Mbak, di depan kita ini, ini kayaknya memang kalau ngomongin makanan, biasanya opsi, mungkin bisa dibilang opsi terakhir, tapi terfavorit Mbak? Iya! Kalau udah bingung mau makan apa, yaudahlah masukan padang aja! Ini mantep, kalau makan padang ini, wuhh, langsung ganjel! Kalau, kalau aku tuh ya, kalau bukan padang tuh ganjelnya masih setengah! Masih setengah, lambungnya ada dua, soalnya! Langsung dua-dua! Soalnya, kalau kita ngomong masakan padang ini kan memang rasanya sudah pasti pas di orang Indonesia, Mbak! Dan yang paling penting apa, Hargonyo? Hargonyo! Selain Hargonyo juga, Porsi Hargonyo! Dan saat ini kita sedang berada di mana, Mbak? Rumah makan Minang Raya 2 Ya, lokasinya ada di mana, Mbak? Di, apa ya, jalan ini jalan yang menuju ke Puncak Sekunik Dari Puncak Sekunik bisa, dari TVRI juga bisa Betul, dan lokasi pinggir jalan, Mbak ya? Iya, lokasi pinggir jalan Oke, kalau ngomong mas... Lokasi gampang hari ini Satu hal juga yang menarik di masakan padang itu selalu menunya variatif Iya, banyak! Banyak, benar ya? Iya, ini Oh, ini Saya ternyata-ternyari ini, Mbak? Apa, kerupuk kulit? Kerupuk kulit Lupa ngomong Iya Rupuk merah ya Oke, dan tanpa perlu lama-lama, tentu saja kita langsung marki chop Langsung aja, kita coba Mari kita coba Mbak Elin pilih mana ini seperti biasa, Mbak? Ikan baung Ikan baung Ini kayaknya juga salah satu temenu favorit dimana pun berada, Mbak ya? Kayak ikan baung Ikan sambal baung Baung, beladun Nah, kalau saya selalu nyari ini Namaunya dendeng Dendeng Lebih banget Ada dendeng Ini, dan tentu saja ini Makanan nomor satu di dunia, Mbak? Rendeng Rendeng Dan kalau nggak salah di Minang Raya ini Harganya terjangkau banget, Mbak ya? Iya Dia tuh ada paketan cuma Rp15.000 Bisa kota, bisa dibukus dan selesai Dan langsung saja Dan seperti biasa ini kalau di Rumah Makan Padang ya Biasanya nasinya disini ada sambal hijau Terus ini kerupuk, kayak kerupuk ya Ini kerupuk biasanya ada di Rumah Makan Padang sih Terus ada kerupuk merah dan tentu saja ada sayur nangka Nah, ini terus saya bakal ambil Tulor ini Ini udah cisangan ya Oh iya, kita udah cisangan semua Kalau makan nasi Padang itu enak pakai tangan Oh iya Di uak-uak nasinya Di uak-uak Di uak-uak Ini campur-campur Nah, ini nih, ini namanya Dendeng Dendeng Dan ini saya langsung coba Dendeng Dan memang kalau makan padang, kalian pakai tangan Ini pakai tangan Pakain kupuk langsung sama nasi Nasi Gimana Fano, pakai Dendeng? Ini yang menarik Dendeng itu dagingnya harus lembut Lembut Karena kan Dendeng biasanya ngambil bagian serat kan Enggak, mencil-mencil ya Nah, sama suka nyangkut-nyangkut gitu kan kalau makan Dendeng Nah, ini Dendeng di Minang Raya ini Lembut banget Jadi enggak alot Nah, Dendeng kan suka ada yang alot tuh Nah, ini nih Buat banyak temen ngobrol petai Nah, tuh Lembut enggak? Enggak, enggak, enggak serat Wuh! Rasanya emang kalau masakan padang ini enggak bohong deh Enggak bohong, enggak bohong Bener, lagi, lagi Hmm 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 Hahaha Dan tentu saja Memang sebenarnya sobe-nya daging-dagingan nih Hmm Kita cobain Ini Aku coba ini nih Aku coba ini nih Apa itu? Perendang Oh, mau coba rendang Aku mau cobain Pergedel Ini rendangnya juga Nah, temen ngobrol bisa lihat Ini dari rasanya udah pasti creamy banget Ya, rasa santannya pasti terasa banget Dan dagingnya nih Sama lembut Lembut juga Dan memang rendang ini Seperti kita udah tau ya Di media asing juga menyebut Rendang ini salah satu makanan paling enak Coba lah Nomor satu dunia Dan tentu saja Rendang memang tiap-tiap rumah makan paling Biasanya ada istimewaan ya Ada perbedaan ya Ada istimewa masing-masing Nah, kalau di minang Aduh, dagingnya lembut banget ya Aduh, baru di hotel aja udah lembut ya Ini kalau kata review Melting 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 dagingnya Coba sama nasi Hmm Hmm Mana? Masanya krim Bumbunya Bumbunya rapat Burisnya pas Coba, coba Coba kita coba Ini pakai pergedel Hmm Hmm Emak Oh iya Hmm Lancak banah Lancak banah Iko lo emak lo emak ini Hmm Hmm Rendangnya lembut banget ya Hmm Baru bumbunya ini Sedep Dan tentu saja Kalau makan yang Banyak berubah minyak ini Paling cocok minumannya Es jeruknya Jeruk Ini jeruk keras ya Jeruknya juga Ada selasip kan Ditambah kan Siang-siang Ini kan lagi 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 Mosim-osim kemarau gini ya Aduh Ini pipetnya Nenyek-nyenyek Jadi cocok dulu pakai ini Baru 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 Masih seger Siang-siang tengah hari bolong gini Gak bohong Gak bohong Gak bohong Gak bohong Pedas Ini ada telur gule Ini kayaknya disini juga ada Ayam gulai Di bawah ini Boleh dibantul diangkat Ini patin Kayaknya patin goreng belado ya Duh Coba Takut Complak Hup Esen Iya Aduh Ada ikan patin kayaknya Ini kembung Kembung kurang crispy Dan tentu aja ada telur Telur Ini ada ayam kecap Eh sorry Ayam kecap Ini hati Hati Ampla Sambal ya Sambal Ini ayam Ayam gulai Ini banyak Ada 30 macam menu Ini belum keluar semua Dan emang ya Kalau ngomongin nasi padang ini Menangnya Aduh Macam-macam Dan kita lanjut menikmati lagi Ada lagi Dan yang selalu menarik makan dengan padang ini Harganya selalu terjangkau sih Yang paling pentingnya Harganya ramah di kantong Ramah Porsi Pesan Harga ramah Porsi melipas Porsi melipas Saya coba sekarang Kelor dadar ya Wow Kelor dadarnya nih Ispi Ispi sekali Hmm Enak 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 Kalau yang gak suka pedes kan Cocok nih Iya Gak suka pedes tapi pengen makan masakan padang Saya coba ini Lamin aja deh Crispy ya Nah Ini ya Making crispy nya Oh Kedengeran gak ya Hmm 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 Nah ini buat temen ngomongnya yang mau nyobain masakan padang yang rasanya enak Harganya terjangkau Menunya variatif Jangan lupa datang ke Minang Raya 2 Iya Lokasinya ini ada di Jalan Daerah Muncak Spooning Daerah Muncak Spooning Dan kayaknya Dan kayaknya Sudah ada di bermacam macam Ojek online ya Ya Kayaknya tinggal nyari Minang Raya 2 sudah pasti dapat Dan Mbak Elin Sambil kita melanjutkan Menikmati makanan ini Nanti akan ada footage makanannya setelah ini Dan kita bakal ngobrol Biasanya kan gitu kan Habis makan ada putih makanan Atau musik Na 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 Lagunya gitu Ha 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 Nanti kita bakal ngobrol juga sama Yang punya disini Yang punya Atau yang mau wakili Iya Tapi kayaknya mau wakili Yang mau wakili oke Nanti kita akan ngobrol-ngobrol Bicara lebih dalam lagi nih Tentang Masa Kempateng Karena Masa Kempateng selalu menarik untuk dibahas Ya Jadi buat tangan ngobrol Jangan kemana-mana Balik lagi nanti sama saya Vano dan Elin Setelah yang dua ini Nggak ada sound of go Kemang kita Let's go Hai Sekali lagi Pak Elin Hai Sekali lagi Sekali lagi Hai Ya apa yang lagi diingat Disana Go Kempateng kita Let's go Ya bersama saya Pano dan juga Elin Nah di tengah-tengah kita sudah ada Mbak Dewi Mbak Dewi Oke kita buka masker dulu ya Oke Dan terus aja Seperti di awal tadi kita ingetin Mbak Wak Wah Kita mau ngobrol Harus tetap inget 5M 5M Dimanapun berada Ada apa aja Mbak Elin Cuci tangan Pake air kerat Pake masker Menjaga jarak Terus Menghindari perumunan Mengerangi mobilisasi Iya Artinya nggak perlu keluar Kalau nggak perlu-perluan Harus keluar Kalau tidak perlu Iya Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol Tahun-tahun saya mau ucap Menteri Pak Kasih Bacang untuk Minang Raya 2 yang sudah ngundang kita Iya Dan Mbak Dewi ya Iya Mbak Dewi Iya Mbak Dewi Jadi kalau ngomongin makanan ini kan kayaknya nasi banteng tuh selalu menjadi opsi favorit lah ya pilihan terfavorit Iya Nah kalau di Minang Raya sendiri menu yang paling banyak cari orang ini apa ya? Kalau di Minang Raya 2 menempurnya ada ayam goreng Ayam goreng Oh ayam goreng crispy tadi Ayam goreng apa nih yang Ayam goreng soalnya kan dari anak kecil sampai dewasa dia suka yang Soalnya kan ayam goreng kami ayam goreng crispy Di luarnya ada crispy-crispy Oh crispy-crispy Tadi berarti tadi belum seberapanya Belum seberapanya Belum seberapanya Belum gak bumat tadi ya Saya sekin banyaknya bingung Bingung mau makan pake apa Cukup lah 40 hari ini, baung, besok, patin Mulai dari ayam goreng, ayam sambal, sampai gulai-gulainya Sampai gulai-gulainya ada semua ya Ada gulai tunjang Tapi gak ada tadi tunjang Gulai tunjangnya lagi kosong Jengkol gak ada ya jengkol Jengkolnya lagi kosong Aduk! Gue pengen makan jengkol tadi tuh Kalau rumah makan maram ke jengkol, apa namanya tuh? Apa? Jari Jari Yang Ya itu tuh power juga itu emang Kalau kata orang mula, sticky beans Nah ada 40 menu pak Orang Taya Goreng Kalau dari harganya sendiri Karena kan kalau rumah makan panah Biasanya harganya terjangkau Oh iya Harganya dari mulai Rp 8.000 sampai Rp 8.000 Dari itu Rp 8.000 Rp 8.000 itu nasi apa? Nasi telur bulat, telur ceplok, perkedel, lor dadar Lor dadarnya Rp 10.000 Oh ternyata Rp 10.000 Kayaknya Rp 3.000 juga bisa mah ya Nasi putih doang Nasi putih aja Ya betul Nasi putih campur kelompok merah Karena memang kalau rumpa makan matang boleh nangkaknya juga enak Jadi Rp 8.000-Rp 18.000 Lokasinya dimana? Jalan Lorong Pajor Jalan Lorong Pajor dari TPR Bukit 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 Dan 7 pagi sampai jam 9 malam Dan 7 pagi Sarapan kita bisa nasi ini Emang ada orang-orang yang kadang sarapannya perlu nasi padang Ya gak apa-apa selera Gak lagi kita nasi unduknya dengan nasi padang Nah ini juga Ojek Online banyak ya? Ya Grab Gojek misalnya Kalau Gojek biasa lah ya penyarganya lebih sedikit dari upian Tapi memang dari tadi saya lihat kayaknya gak berbeda Gak berbeda Gak berbeda Kalau ngomong ada cabang lain gak? Cabangnya disini ada 5 Ada 5? Ada disini satu ya Terus di Tanjung Asrama Tanjung Hapi-Hapi Terus di Mampu Negara depan Bebek Selamat Seberangnya Bebek Selamat Terus di Pelemo Ikan di lantai 3 Oh yang baru Kumpulan kuliner ya PS Insya Allah besok Grand opening PS dimananya Mbak? Di depan matahari Depan matahari Panas dong Depan matahari Oh tenan-tenan itu ya Depan Departemen Store Matahari bukan depan matahari Depan matahari Insya Allah besok Grand opening Besok Grand opening? Kita diundang lagi ya? Asek Hehehe Kayak lewat 2 bakat siang Jadi memang Ruma Makan Padang Minang Raya khususnya ya Harganya terjangkau sekalian Rp 8.000-Rp 8.000 Terus menunya variatif Menunya ada 40 40 menu Dan juga lokasinya ada dimana-mana aja ya Ada banyak tempat Banyak tempat Banyak tempat Terus Tanjung Api-Api Mampu Negara Tapi kayaknya yang paling Maling gede ya Ya di sini Oh yang mana Mbak Kame ya Ya temen kabur yang lokasi rupanya Daerah-daerah Putra Bukit Jalan Kampus tuh Di sini langsung Oke ada lagi Mbak Elin? Sudah Oh dan tentu saja Ini juga salah satu yang paling Mena di Rumah Makan Padang Itu karena punya banyak Dan masakannya selalu fresh ya Iya Selalu baru tiap hari Sampai jam berapa tadi? Sampai jam? Sampai jam 9 malam Sampai jam 9 malam Berarti kalau masak berarti pagi Masak Siang Masak lagi itu Sampai malam ya Sampai malam ya Oh Masakannya selalu fresh terus ya Eh kalau kotakan bisa? Nasi kotakan bisa Harga dari mulai 15-20 15 itu nasi emang? Nasi kan ada kotak-kotaknya Ada kotak bento Sama setelokong Sama kotak karton Minimal harus berapa Kalau misalnya Nasi kotakan gitu Free Delivery Delivery bisa kan? Iya bisa Minimal berapa Biar tergantung maunya berapa Kamu nggak harus misalnya Minimal 50 Free Ngomong aja Oke Tergantung Harganya Harganya sangat ramah di kantong Tanggal muda Tanggal tua Tanggal setengah tua Ya kan? Mau bini muda Pokoknya ini makanannya pasti enak Harganya sangat terjangkau Rasanya tentu saja tidak bohong Porsi yang pasti ya Yang porsi ya Harga nak murah Porsi nak banyak Nak lemak juga Nak lemak Kalau kita harus nak murah Nak banyak Nak lemak Oke Sekali lagi Mbak Dewi terima kasih Udah mau ngobrol secara singkat Tadi makanannya Ini baru sebagian Sudah langsung hilang Sudah sebagian hilang Tadi banyak Dan tentu saja Terima kasih juga Tepuk Pinarayu Sudah mengundang kita semua Semoga makin lama Makin kame Dan doa kita Salam ya Buat Mbak Nisa Mbak Nisa Mbak Nisa Lagi ada kerjaan Kayaknya mau buka cabang lagi Cabang lagi Oh kan bener kan? Buka cabang lagi Franchise boleh gak? Franchise Oke baiklah Sekali lagi teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Tentu saja 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 Buat teman-teman Yang punya usaha Baik kuliner Baik restoran Atau rumah Rumah makan Atau apalagi Mungkin punya produk UMKM juga Silahkan hubungi nomor Di bawah ini Dan tentu saja Sekali lagi Acara ini Tentu saja Tentu saja Diproduksi dengan Wakak-kakak kesehatan Ketat tentunya Baik-baik 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 Sudah Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Bicara Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja